Terima kasih Anda masih bersama saya dan topik kali ini berkaitan dengan petani-petani keren. Sandi umur 26 tahun jadi petani, tapi ini belum sampai ke sukses. Masih cerita bagaimana kamu tertipu 130 juta padahal itu uang hasil penjualan mobil ayahmu. Apa yang terjadi waktu itu? Pada saat itu ada satu klien yang menghubungi dari jonggol Bang Andi. Dari jonggol itu menghubungi ke saya bahwa dia ada permintaan untuk catering. Singkat cerita saya bilanglah ke papa saya bahwa pak, karena papa saya sudah tahu saya ada permintaan pak. Cuma saya tidak punya modal, kalaupun ke bank saya tidak punya apa-apa. Permintaannya beras, kasih anjur karena untuk masak dan minyak. Pada saat itu kurang lebih kalau tidak salah 6 ton lah ya karena 2015. 6 ton beras dan 150 galon minyak. Itu kita kirim sekitar untuk kebutuhan berapa ribu karyawan sebanyak 6 truk kita kirim. Langsung ke sana, papa saya awalnya bilang bahwa papa saya tidak punya juga. Hingga pada akhirnya kita memutuskan dah, papa saya jual mobil. Pada saat itu saya percayakan deh, tapi yakin gak? Saya karena tadi, Mah Andi punya prinsip itu, ya yakin lah gitu kan. Udah kita berangkat. Term of paymentnya, pembayarannya 14 hari, Mah Andi. Oke, sesudah barang dikirim. Dengan omset pada saat itu modalnya 130 juta, jadinya 109, pokoknya 60 juta lah profit. Untung 60 juta. Saya ada bayangan, Mah Andi, 14 hari siapa yang mampu menggaji 60 juta. Itulah yang bergejolak dalam hati, gak hanya saya putuskan kepah, yakin saya. Saya ambil, begitu 14 hari, Bang Andi, ternyata orangnya susah dihubungi. Hilang? Hilang. Saya datangi ke sana, saya bilang ke mama saya, minta doa jangan kasih tau ke papa saya. Karena pada saat itu papa saya difonis jantung. Jadi saya ada dilema ketika papa saya kasih tau, saya khawatir terjadi sesuatu. Astaga, jadi? Saya bilang ke mama saya, saya akan berangkat ke jonggol bersama dulu yang jadi mantan, sekarang jadi istri. Berjuang sama-sama, saya ke sana setelah ke jonggol. Ternyata saya bukan orang yang pertama, Bang Andi. Ada sekitar 6 orang yang tertipu juga. Jadi itu penipuan tingkat tinggi, sebanyak kurang lebih ketika ditaksasi 1 miliar. Pada saat itu. Saya sepertus Madi. Uang 130 juta hilang di situ? Ya, hilang. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk, udah deh, saya bahkan berontak, Bang Andi. Saya stres selama kurang lebih 3 minggu. Yang menemani hanya 3 orang spesial. Papa saya, mama saya, dan mantan saya yang sudah jadi istri saya. Apa ada di sini, gak? Ini, Bang Andi. Boleh berdiri, gak? Istri tercinta. Ini kan takut ngasih tau ayah, karena uang hasil penjualan mobil ayah, lenyap. Tanpa kesan dan pesan. Iya. Lalu kapan ngasih tau ayah? Sementara ayah kan kena jantung. Karena saya stres, Bang Andi, hampir 3 minggu lah. Saya tidak bisa komunikasi, makan jarang. Di kamar terus, tidak pernah keluar. Itu mungkin mama saya memberitahu ke papa saya bahwa kejadiannya seperti ini. Dan papa saya, pada situ Bang Andi saya... Marah pasti, marah besar. Tidak, Mbak Adi Alhamdulillah. Padahal saya mendramatisi, tidak. Saya, Bang Andi, lebih pada papa saya menguatkan. Beliau bilang bahwa, nak, Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu masalah di luar kapasitas umatnya. Dari sanalah saya mulai bangun, dan saya mulai berusaha, saya lupa Bang Andi, pada saat S1 saya aktif di organisasi. Saya kenal dengan salah satu orang, ya di namanya, ada salah satu hotel di Bogor, di Mall Botani gitu ya. Saya bilang, om kalau misalnya saya mau ngisi sayuran bisa nggak? Oh ini ada suppliernya Sandi, kalau misalnya Sandi kuat ya sudah silahkan. Akhirnya saya datangi Bang Andi, singkat cerita dari perjalanan itu, saya dipanggil oleh IPB. Untuk mengerjakan, ada namanya satu event, PIMNAS, atau orang biasanya karya tulis ilmiah, seluruh Indonesia, itu yang diadakan di IPB. Dan kamu jadi suppliernya? Ya, saya diminta untuk mensupply kurang lebih 15 ribu mahasiswa pada saat itu. Saya tanya, apa saja yang harus disupply seluruhnya? Jadi termasuk dusnya, jeruknya, mikanya, airnya, dan sebagainya. Semuanya. Terus saya kembali lagi ke papa saya, pada saat itu masih ada. Saya bilang, Pak, boleh nggak kira-kira saya minjam ke siapapun, itu dana kurang lebih 130 juta. Untuk kebutuhan operasional permintaan itu. Sama dengan yang hilang itu? Sama yang hilang. Bapak saya bilang, karena saat itu mungkin saya sudah sadar Bang Andi, dia bilang, yakin nggak ketipu lagi. Nah saya jadi ini kan, oh masa sih branding gitu ya, sudah ternama dan sebagainya. Pertanyaan saya jalani, bismillah, saya berangkat dari nol lagi gitu ya. Saya supply jam selama kurang lebih tiga hari Bang Andi, saya ingat Jumat, Sabtu, Minggu dengan istri saya. Saya supply sampai ke telur, saya angkat dengan istri saya, sampai malam-malam, sampai subuh, tidur kurang dan sebagainya. Hasilnya bagaimana? Tiga hari itu saya diganjar Bang Andi kurang lebih omset 300 juta. Jadi, Alhamdulillah. Bangkit kembali, dapat modal. Di sana saya mulai percaya bahwa tadi, ketika kita lolos dari suatu cobaan, suatu masalah, insya Allah kita dinaikkan derajatnya. Nah kemudian berapa banyak petani? Tadi 170-an ya yang terlibat sekarang? Kita diusaha on-farmnya Bang Andi. Kalau di on-farmnya itu sekarang yang mengelola 70 hektare itu ada 243. Jadi kita dibantu oleh 373 petani. Dan saya tadi lihat merknya, terus ada perusahaan Mitra Tani Parahiyangan. Ya, jadi Alhamdulillah Bang Andi saya kelola tiga lembaga sekarang. Yang pertama P4S Mitra Tani Parahiyangan, itu khusus untuk pelatihan Bang Andi. Ada pusat pelatihan pertanian, pedesan swadaya itu dari Jawa Tengah, kadang dari Makassar datang ke kami, ke Cianjur. Untuk ada yang agro-edewisata, ada yang ingin studi banding, termasuk ada yang magang, penelitian dan sebagainya. Yang kedua kita juga pegang lembaga kelompok tani Mitra Tani Parahiyangan. Nah inilah saya berpikir di sini lembaga yang khusus saya untuk sosial. Jadi saya tadi, petani yang tidak punya lahan silahkan pakai lahan PTPN 8. Atau silahkan gunakan lahan itu, tetapi kita bantu. Kita pasang badan kepada PTPN 8, tetapi mereka yang kelola. Sebagai penjamin, untuk membantu para petani. Dan ke PTPN 8 kita upfront fee. Jadi kita bayar duluan, petani nanti bayar belakangan. Yang ketiga perusahaan ini yang basisnya profit. Ini mengejar keuntungan yang Alhamdulillah dikelola, kurang lebih saya dibantu 50 staff pandi dari on-farm hingga off-farm. Dari budidaya hingga pemasaran. Dan rata-rata sekarang Alhamdulillah kita sudah gunakan anak-anak muda. Dia ada yang kelahiran 98. Kamu tuh anak muda, menggunakan anak-anak muda itu berarti anak kecil. Artinya yang terlibat seumur kamu. Alhamdulillah. Banyak anak muda yang tetap merasa bahwa jadi petani itu tidak keren. Ya. Nah coba ceritakan atau gambarkan bagaimana masa depan pertanian di Indonesia. Atau seberapa kerennya jadi petani sekarang ini. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya saya sudah berpendidikan S1, S2 tapi kok mau jadi petani gitu ya. Karena semata-mata saya jawab mungkin lebih pada saya ingin menjadi bagian dari perubahan paradigma terhadap para petani. Yang orang mungkin Mbak Andi tadi bilang petani itu kucol, petani ini kurang beruntung dan sebagainya. Identik dengan kemiskinan dan sebagainya. Toh kita sekarang lihat para petani muda yang sekarang sudah memiliki barangkali planning yang baik dan sebagainya. Mereka mampu meraup keuntungan bahkan miliaran dan sebagainya. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa bisnis di bidang pertanian tidak akan ada pernah matinya. Akan mati bisnis pertanian ini manakala manusia mengalami kepunahan. Jadi selama manusia masih ada, selama makanannya masih hasil pertanian. Maka bisnis ini tetap menjanjikan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Anak muda, Sandi. Terima kasih. Senang sekali paling tidak membawa warna baru dalam pertanian. Ya pertanian dengan teknologi, pertanian dalam usia muda, dengan semua produk. Ada berapa jenis produk yang dihasilkan oleh kamu dan teman-teman? Kelola Bang Andi Alhamdulillah ada 141 item jenis sayuran. Itu kita sekarang di tahun 2018 akhir kemarin sudah ekspansi ke buah-buahan, ekspansi juga ke dry good dan meat's good. Bahkan kita sudah menjadi trader selain, tapi produk utama kita main produk di sayuran. Semua boleh kamu lakukan yang tidak boleh jadi host kayak saya nih. Aku bisa nganggur gara-gara dia. Baik, terima kasih. Sama-sama, Andi. Sama-sama. Tamu kita berikutnya tidak kalah keren, tidak kalah unik, tidak kalah menarik ceritanya. Karena pendidikannya tidak tinggi, tetapi organisasi dunia yang namanya Food and Agriculture Organization. Sebuah lembaga yang ngurusin pangan dan pertanian atau FAO memberikan penghargaan pada tamu kita ini. Bagaimana mungkin orang di desa pendidikannya tidak tinggi, tetapi mendapatkan penghargaan internasional. Karena Presiden Soeharto waktu itu juga mendapatkan penghargaan dari FAO ini. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Saya dengar orang dari berbagai negara itu datang ke desanya Kang Tulus untuk belajar tentang pertanian. Betul. Terima kasih telah menonton!